Selingkungan Kabupaten Bengkalis Tidak mungkin yang tidak kenal sama beliau Kita sering bertemu dengan beliau Dalam kegiatan-kegiatan pelatihan di Kabupaten Bengkalis Maupun di provinsi Baiklah Bapak Ibu Hari ini kita akan masuk ke dalam materi Yaitu mengubah mindset pembelajaran di era new normal Menurut kami tim Panitia ini adalah tema yang sangat menarik sekali Dan kebetulan arah sumbernya memang cocok untuk materi seperti ini Karena beliau adalah seorang motivator Yang setiap kata-kata yang keluar dari beliau adalah kata-kata yang selalu memberikan motivasi untuk kita semua Baiklah Bapak Ibu semua Mungkin Pak Aprizal bingung ya Tadi Pak Ismail manggil saya Rohayati Jadi Rohaya ini nama saya di dalam kegiatan ini Pak Kebetulan saya tak punya akun Saya pakai akun Bu Rohaya Jadi nama saya sudah berubah sekejap untuk kegiatan-kegiatan webinar PGII ini Mungkin tanpa memperpanjang muka timah Nanti kita akan langsung saja masuk ke materi Sebelumnya Mik akan saya serahkan kepada Pak Ismail selaku moderator kita pada siang hari ini Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Kegiatan ini webinar ketiga ini dengan tema mengubah mindset pembelajaran di era new normal Bersama narasubel Bapak Dr. Andes Afrizal Tani saya persilahkan Oke silakan Pak Ismail selaku moderator Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan berjumpa lagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada Kali ini Alhamdulillah Saya dipercayakan Kembali oleh Ketua PGII Bangkalis Untuk membawa acara pada siang hari ini Selamat berserta salam Marilah senantiasa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad SAW Bikau di Allahumma salya ala syedina Muhammad Wala ala syedina Muhammad Bapak Ibu dimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini Telah hadir di hadapan kita Yakni Pak Afrizal Tani Tapi sebelumnya saya akan membacakan profil beliau Pak Apri Zaltani ini BIMTEK pada hari ini iaitu tentang kegiatan BIMTEK online transformasi pembelajaran menuju era normal B3 nama lengkap beliau adalah Dr. Anders Apri Zaltani, laki-laki kemudian jabatan pendidikan beliau itu penyusun program fasilitas kemudian nomor HP beliau 812-76-571-69 unik kerja beliau yaitu di LPM Periau alamat rumah jalan gajah nomor 21 kemudian istri baru satu ya Pak belum menambah ya mungkin kalau seandainya terdapat kesalahan saya mohon maaf karena profil yang saya peroleh seperti itu baik Bapak Ibu dimanapun ada berada sebelum kegiatan ini terlaku ada beberapa kriteria-kriteria yang akan harus kita jalani yang pertama menyajikan yang disampaikan dengan Pak Ibu berikutnya sesi tanya-jawab tapi sebelum sesi tanya-jawab langsung saya berharap kepada Bapak Ibu kegiatan ini dimulai untuk dapat menopartikan menopartikan atau membiarkan suara mikrofonnya agar apa yang disampaikan oleh narusumber kita nanti berjalan berikutnya kalau Bapak Ibu ingin bertanya Ma'il suaranya hilang Pak oke kalau sekarang oke ya pakai headset saja Pak sudah saya lepak headsetnya Pak headsetnya berbatas ya kalau sekarang gimana sudah sudah Pak sudah pas bagus baik Bapak Ibu sebelum kegiatan ini dimulai ada beberapa aturan yang biasa kami lakukan yang ini pertama Bapak Ibu sebelum bertanya untuk dapat mengklik tiga kemudian memilih raise hand atau mengangkat tangan nanti akan dipandu oleh saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar saya berharap kepada Bapak Ibu untuk dapat memilikan mikrofonnya apa yang akan disampaikan kepada narusumber ini nanti berjalan dengan lancar kelihatannya Pak narusumber kita sudah lama menunggu agar berjalan dengan baik dipersilakan kepada Pak Apri Zaltani untuk manfaat hari materi pada siap hari ini saya Ismail selamat panjang terima kasih terima kasih silakan Pak silakan Pak Pak Apri Zaltani hidupkan mikrofonnya Pak ada tanda mikrofon mikrofon Bapak itu di klik halo Pak Pak Apri Zalt bisa dengar suara saya Pak Mbak Haji barangkali tak dengar ya Bu speakernya masih di mute Pak bisa enggak kita aja mengaktifkan speaker beliau Pak Nopend itu Pak Nopend Pak Nopend minta tolong aktifkan miknya Pak Frizzel Pak tak bisa harus bapaknya kita sendiri harus Pak Apri Zaltani oke kita telepon dulu ntar saya telepon dulu Pak Prinsel bisa dengar suara saya Pak mikrofonnya diaktifkan Pak mungkin karena beliau pakai headset mikrofonnya Pak Pak udah kan udah Pak udah oke Pak silahkan Pak cek halo oke Pak jelas Pak jelas Pak silahkan cek oke Pak silahkan Pak tes tes satu udah Pak udah bagus Pak Pak Afri Zalt udah bagus suaranya Pak silahkan Pak masuk ke materi Pak halo cek cek iya suara saya dengar Pak Ismail Pak tes satu cek oke suara suara Pak Afri Zalt suara Pak Afri Zaltani suara Pak Afri Zaltani udah terdengar bagus udah mungkin mungkin Bapak mungkin Bapak tak mendengar suara kita mungkin Bapak tak mendengar suara kita bagusnya headset headset Pak Afri suruh buka aja enggak bisa gini Bu Raji mungkin saja Pak Afri Zaltani enggak aktifkan spekernya itu pada saat masuk pertama kali itu ya masuk pertama itu kan kita harus di ini klik speaker kalau enggak enggak bisa di terus suara kita mungkin kita coba telepon beliau aja Bun coba telepon tadi saya telepon kan diangkat itu diulangi lagi dari awal keluar dulu masuk lagi sampai yang gitu cek satu satu dua oke Pak cek satu masuk halo assalamualaikum Pak assalamualaikum suara Bapak kami udah terdengar mungkin Bapak belum dengar suara Bapak sendiri ya suara kami mungkin Bapak belum dengar ya iya belum dengar suaranya Bu Bapak keluar dulu Bapak masuk lagi nanti ada connect to internet audionya connect to internet audionya maksudnya ditutup dulu Bapak keluar dulu keluar ini tutup ini iya iya kan ada yang merah itu Pak ada hang up gambar telepon warna merah di sebelah kanan Pak bapak tutup dulu iya Bapak nanti masuk ulang lagi tadi tapi connect to internet ya Pak ya sama juga kayak kita pertama masuk di apa di WBQ oh gitu ya ya audionya connect dulu ya akhiri dulu Pak oke Pak jadi Ibu Haji halo ya ya saya Pak 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 Rizal Tani itu bahasa Indonesia jadi saya tadi coba apa lo pak lo lo apa lo lo apa lo intruksi intruksi Pak Mail ini tadi tadi saya tadi saya bilang connect to internet dulu pak saya bilang astagfirullahaladzim disitu bahasa Indonesia ya bu saya tadi dah cek dia waktu minta izin dia ada izinkan mikrofon halo assalamualaikum pak selamat bu ibu rahaya iya pak ma'il gimana cerita kita tunggu yulai kejap ya pak ma'il berdelau menampak hari ini cerih lah bu cerah ceria iya alhamdulillah alhamdulillah baru selesai tadi bu baru selesai salat zuhur iya alhamdulillah berkeberke ibu-ibu bapak ada yang ada pada siang hari ini lah menambah semangatnya kita pada siang hari ini iya alhamdulillah pak iya tambah semangat tambah rame tambah apa lagi ya jadi penasaran untuk webinar-webinar berikutnya betul pak ma'il benar sekali bu tambah satu satu lagi yang tambahnya apa yang kebahagiaan itu kebahagiaan menghadapi satu muharram oh iya betul betul jangan lupa untuk disampaikan kepada bapak ibu yang lain semoga-moga awal-awal muharram ini awal yang terbaik buat kita semua amin amin terutama untuk ibu Agustra Nika iya ibu Anoven ibu Haji iya kalau kita tak apa kita ini kan orang di belakang dia hahaha oke bapak ibu sambil menunggu mohon maaf oke sudah masuk pak frizalnya sudah masuk silahkan pak halo assalamualaikum pak salam bu itu belum belum dengar ini masih disini dengarnya pak disitu belum dengar ulang lagi pak assalamualaikum pak assalamualaikum oke udah pak oke 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 kepada pak frizal yang sudah hadir pada siang hari ini mohon maaf pak ya mungkin kendala teknis dari kami sehingga kurang konfirmasi disitu kami biasanya menggunakan laptop yang berbahasa inggris ternyata laptop bapak berbahasa nesya jadi connect to internet allow tidak ada disitu yang ada diizinkan atau di blokir oke oke kepada bapak selamat satu muharam mudah-mudahan hari ini merupakan hari perubahan terbaik buat kita guru-guru terutama di riau ini pak demikian ini saya sebelumnya pak ismail mau kalau saya pakai share materinya bisa pak nanti pak nopeng mengubah bapak menjadi penyaji ah gitu pak nopeng bantu pak nopeng sehat bapak ya pak ya alhamdulillah sehat pak alhamdulillah itu yang penting itu pak gimana pak nopeng sudah diubah sudah pak sudah dari tadi pak oke pak silahkan pak apresenta udah saya gak gak lihat slide-nya ini bapak enggak bukan di materinya bapak gimana materinya pak oh enggak enggak ditayangkan materi saya itu gitu bapak ada yang ngirim ke ada yang ngirim oke sebentar sebentar oke silahkan pak halo bu halo bu yang ini yang ini yang ini pak yang ini pak ini kan disamping ya bapak bapak coba arah kamera bapak disitu ini belum arah kamera bapak oke laptop arah kamera bapak oke yang ini betul sekali pak bapak buka dulu point-pointnya kemudian baru bapak nanti share screennya dari sana oke lanjut ini berbagi layar ya berbagi layar terus saya klik ini bapak bapak klik yang oh yang kotak itu bapak klik yang kotak bapak klik yang kotak betul klik disitu ah dah kemudian layarnya bapak ambil yang powerpoint bapak sudah buka apa powerpoint sudah bapak buka bagian sebelah pak sebelah lagi pak sebelah lagi sebelah lagi pak sebelah lagi pak tunggu pak sebelah dulu pak pindahkan tangan kamera pak sebelah lagi pak sebelah lagi pak tab front pak dia adalah aplikasi aja dia adalah aplikasi aja dia adalah aplikasi aja oke silahkan oke bapak ambil yang powerpoint dapat ada pak apabila powerpoint bapak dipilih disini gak ada bapak perlu buka powerpointnya ya pak powerpoint udah saya buka ini powerpoint saya iya betul seluruh layar aja pak yang ini ya oke iya betul bapak klik itu ini boleh bapak klik silahkan bapak klik kemudian bagikan kemudian bapak buka powerpoint bapak yang ini oke oke pak sudah tampil pak di tempat kami sudah tampil ya ya mampak nampak kita tampilkan ini slide saya yang tampil semuanya ya bu sudah kelihatan ya pak sudah kelihatan ya ya ada jangan bapak pindahkan lagi bapak oke oke pak berarti saya mainnya disini aja ya saya tidak melihat peserta ya bu fiturnya ya tak nampak peserta jadinya pak oke baik terima kasih ya baik pak Ismail bagaimana apa bisa saya lanjutkan monggo pak dengan senang hati baik terima kasih bapak ibu peserta bimbingan teknis online transformasi pembelajaran menuju era new normal batch 3 yang berbahagia mohon maaf saya memang tidak terbiasa dengan fasilitas tim ini jadi mohon maaf ada keterlambatan keterlambatan sebelumnya pak Ismail apakah suara saya bisa jelas didengar pak saya lipat sangat jelas oke alhamdulillah baik bapak ibu yang saya hormati hari ini kita bincang-bincang mengenai mengubah mindset pembelajaran di era new normal sebagaimana kita maklum bahwa kondisi hari ini adalah kondisi yang tidak dalam keadaan normal oleh sebab itu diperlukan bagaimana kita menyikapinya nanti pada bagian selanjutnya melalui moderator kita akan bisa berdiskusi saling berbagi informasi bapak ibu yang saya hormati berbicara soal mindset berarti kita berbicara soal ini jadi kalau kita zamannya berbeda lalu cara berpikirnya ini tidak kita ubah maka tentu tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya pentingnya perubahan mindset ini didukung oleh beberapa pendapat saya mengutip salah satu pendapat dari Stephen Coffey dia bilang gini kalau anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup ubahlah perilaku anda jadi kalau dulu umpamanya sering lambat masuk kelas lalu tiba-tiba tepat waktu itu perubahan kecil atau biasanya sangat sulit untuk bisa hadir di acara seperti upacara atau apel senen pagi lalu tiba-tiba rajin apel senen pagi itu adalah perilaku perubahan perilaku yang perubahan kecil dalam hidup jadi perubahan perilaku yang terjadi tetapi bila anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar ubah pola pikir anda saya ambil contoh salah satu diantaranya adalah mengubah pola pikir itu seperti bersedekah bersedekah pada dasarnya adalah buat kita tetapi banyak kejadian di luar sana bukan sama Bapak Ibu bahwa ketika ada yang berminta sedekah di dalam dompet kita ada uang 100 ribu uang 50 ribu uang 20 ribu 10 ribu 5 ribu 2 ribu tapi ketika bersedekah justru dipilih kertas dengan nominal yang paling kecil padahal sedekah itu untuk diri sendiri jadi kalau bersedekah dengan 2 ribu ini bagaimana mau mendapatkan fasilitas PIP di dalam surga karena 2 ribu itu setara dengan parkir atau masuk ke toilet di beberapa pusat keramaian kemudian ini adalah pendapat Stephen Coppy berikutnya saya mengambil pendapat seorang Haji Abdul Malik Karim Amrullah beliau bilang gini kalau hidup hanya sekedar hidup Geradir Iba juga hidup kalau kerja hanya sekedar kerja kerbau di sawah juga bekerja nah Bapak Ibu kalau yang ini saya pikir jelas sekali maknanya jadi kalau kita tidak memberi arti kalau hanya sekedar hidup ya beliau mengatakan keradir Iba juga hidup kalau hanya sekedar bekerja kerbau di sawah juga bekerja Bapak Ibu sebelumnya saya mau minta izin dulu sama Pak Ismail Pak Ismail Halo Pak Ismail silakan Pak ya Pak silakan Pak itu nanti bagaimana kalau saya umpamanya ini kan muka saya tidak kelihatan nih betul Pak jadi bagaimana cara dia sebetulnya ada waktu pemilihan share screen itu Bapak bisa mengambil PPT kalau seandainya file yang dari kita itu file PPT ya PPT ya maka akan tampilnya yang PPT saja dan kita bisa masuk ke tim itu sendiri Pak tapi kalau seandainya untuk menampilkan semua kita share screen layar oh gitu ya cuman kelemahan disini adalah kita sebagai penyaji tidak dapat melihat peserta kemudian kalau umpamanya gini Pak ketika saya mengajukan pertanyaan itu ada peserta yang mau menjawab bagaimana saya bisa mendengar nanti dia mengajukan tangan Pak present di tempat saya tidak kelihatan ini Pak menunya hanya yang berupa slide ini saja ya makanya nanti ada petugas Pak ada petugas ada pembawa acara ada moderator ada host ya ya itu nanti yang bertugas kalau seandainya pertanyaan yang menjawab tangan nanti kelihatan Pak oke baik baik Bapak bisa juga aktifkan dulu kameranya Pak nanti di bawah ini nanti akan kelihatan apa Bapak muka Bapak kalau di kami enggak apa Bu tidak ada fitur kamera di sini oh Bapak pindah dulu Bapak pindahkan dulu Bapak pindahkan Bapak ambil yang di room meeting kita tadi Bapak aktifkan kamera Bapak kemudian baru Bapak ambil lagi PowerPoint Bapak atau ini Ibu Ajidar iya saya Ibu Ajidar Pak coba saya telepon Ibu lagi ya boleh bentar ya Pak mohon maaf Bapak Ibu enggak apa-apa Pak enggak apa-apa saya mohon Ijin mempergunakan jalur sambil Bapak dia lagi dihubungi Bapak Ibu sekalian untuk tim kelebihannya saya dapat menyampaikan yang pertama untuk absensi Bapak Ibu tidak lagi kalau untuk absensi Bapak Ibu jangan khawatir karena tim ini dengan sendirinya sudah mencatat hadiran Bapak Ibu Bapak Ibu masuk jam berapa pun itu bisa didetect secara otomatis oleh tim kemudian rekod kalau seandainya rekod rekod diningnya ini ya silakan Pak Afda masuk lagi Pak Bapak Ibu ini Ibu yang 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 kelihatan itu cuma ini Ibu tidak saya belum nampak saya belum nampak betul Pak jadi pindah tidak jernan tampilan itu room meeting kita Bapak keluar dulu dari sini Bapak ambil aja yang bagian atas itu ada room meeting kita yang mana Bu tidak ada oh tak kelihatan ya Pak ya oh Bapak berhenti aja dulu Pak stop screen berhenti screen yang biru Pak oke yang biru Bapak klik oke sudah kemudian nanti Bapak akan nampak Bapak tutup layar PowerPoint Bapak boleh saya tutup ya layar PowerPoint Bapak boleh silakan di atas atau di atas di atas sebelah kanan ada tidak ada Bu tidak ada fiturnya tidak ada ya di titik tiga ada tidak Pak ESJ saja Pak ESJ oke skip ya skip mantap Bapak kemudian kembali Bapak ke room tadi lagi Pak di atas yang ini oke Bapak aktifkan kamera oke 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 silakan aktifkan kamera Bapak oke nah Bapak start screen lagi kembali Bapak start screen lagi tekan lagi yang klik itu start screen oke potong sekali silakan Bapak klik yang kotak itu oke lanjut Pak klik lagi kotaknya Pak yang ini ya kemudian bagikan oke silakan Bapak buka lagi PowerPoint Bapak oke Pak enggak apa bu itu videonya tapi Pak kalau sini kami nampak nampak ya ya sudah kelihatan kalau di tempat kami sudah kelihatan Pak karena Bapak sudah mengaktifkan videonya oh gitu ya Pak mohon izin Pak saya karena agak apa karena saya biar presentasi terus ada pertanyaan gitu nanti betul-betul iya nanti akan diunding oleh kawan-kawan kita oke oke baik baik kita coba ya Bu ya Pak terima kasih ya Pak 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 Ismail halo halo silakan baik baik Bapak Ibu yang saya hormati kita lanjut ke slide berikutnya ini adalah kondisi saat ini masa new normal atau oleh kemudian istilah ini diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru selama diberlakukannya masa era baru atau new normal atau adaptasi kebiasaan baru aturan kebijakan dan aturan protokol kesehatan COVID-19 tetap diterapkan termasuk di sektor pendidikan lembaga pendidikan wajib mentaati segala peraturan kebijakan pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 jika pemerintah nantinya akan membuka kembali aktivitas pendidikan di masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru Bapak Ibu yang saya hormati bahwa dipersilahkan kepada beberapa daerah terutama yang daerah hijau untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka namun Bapak Ibu pembelajaran tatap muka itu sejatinya hanya akan dilakukan apabila mendapat persetujuan dari orang tua kemudian ada izin dari pemerintah kemudian memenuhi daftar checklist yang sudah dipersiapkan jadi memang ada hal-hal yang harus ada di sekolah ketika kita akan melakukan tatap muka di beberapa daerah dan di beberapa sekolah mencoba untuk melakukan tatap muka tapi kemudian ada yang dari hasil pemeriksaan ternyata menyebabkan terjadinya muncul kluster baru COVID-19 ini maka sekolah itu kembali ditutup Bapak Ibu yang saya hormati ini adalah masa di mana kita dalam keadaan yang tidak biasa oleh sebab itu memang kebijakan-kebijakan yang diambil terkadang tidak seperti ukuran sebelum kita menghadapi masa pandemi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dari hasil investigasi yang kita lakukan termasuk dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM Periau beberapa hari yang lalu berkenaan dengan bagaimana sekolah siap dalam pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru ternyata Bapak Ibu yang saya hormati terdapat kendala-kendala dan kendala-kendala itu baik guru orang tua maupun siswa guru Bapak Ibu yang saya hormati secara umum kendala-kendala yang dihadapi itu adalah umpamanya kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum jadi gurunya stres karena acuan kurikulum yang digunakan adalah acuan kurikulum 2013 dengan durasi jam kerja atau jam belajar sedemikian panjang sementara kesempatan yang ada sama kita justru waktu yang sangat sedikit sehingga hal ini membuat guru juga kesulitan apalagi sekali lagi pembelajaran jarak jauh di Indonesia secara umum terutama di pendidikan paut pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini termasuk hal baru memang di beberapa sekolah sudah pernah itu dilaksanakan secara baik namun secara umum kita katakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu memang masih baru belum lagi kita berbicara masalah permasalahan permasalahan lain yang akan kita singgung pada slide berikutnya kemudian guru juga merasa waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban mengajar karena yang dilihat itu adalah patokan kurikulum sebelumnya padahal di masa sekarang sekolah diberi kesempatan untuk bisa menggunakan kurikulum baik yang kurikulum untuk daerah darurat maupun kurikulum berdasarkan adaptasi dari sekolah masing-masing jadi pemerintah kemedikbud sekarang sudah mempersiapkan kurikulum di masa darurat ini dengan melihat esensi dari materi pembelajaran namun sekolah juga diberi peluang untuk mengkaji ulang menyesuaikan dengan keadaan sekolahnya ini adalah kendala-kendala yang dihadapi Pak Ismail Halo Pak Ismail saya memberi kesempatan kepada peserta apa kendala yang dihadapi oleh guru selain dari yang saya paparkan ini kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah apakah saya bisa mendengarkan pendapat beberapa guru yang dipilih oleh Pak Ismail terima kasih baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada kali ini Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa kendala-kendala Bapak Ibu yang Bapak Ibu alami tapi untuk pertama kita coba tiga orang terlebih dahulu yang ingin mencoba silakan Bapak Ibu pilih titik tiga kemudian pilih raise hand nanti akan saya panggil untuk menyampaikan apa kendala-kendala keluhan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk memilih titik tiga atau di laman chat juga boleh silakan jika ada kendala selama masa pandemi ini oke Bapak Ibu silakan oke Bapak Ibu silakan 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 Mungkin Mungkin Pak Mail bisa menyebutkan nama pesertanya Pak Mail biar langsung pesertanya mengaktifkan speaker-nya aja kita coba dulu ya Bu barangkali Ibu tiga orang ya tiga orang kalau saya lihat ini yang pertama tadi kita coba Ibu SAG kepada Ibu SAG untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya Bu ya Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum saya Ibu Sisi Selastri Pak dari SMP Pak Mandau dalam pembelaksanaan pembelajaran daring ini Pak yang mendapat kesulitan bagi saya salah satunya anak atau siswa tidak hadir sesuai dengan kita harapkan 100% itu satu yang kedua dalam menyelesaikan suatu latihan atau soal yang diberikan itu anak dalam pengumpulannya ada bisa melalui daring ada bisa melalui luring itu salah satu yang saya hadapi ketika proses sebelajaran melalui daring ini Pak untuk saat ini terima kasih terima kasih Ibu Susi Susi Sulastri sampai Pak Mandau ya ya Pak sama-sama Pak silakan Pak berarti dua pertanyaannya Pak satu kehadiran kedua mengantar tugas ya baik baik Bapak Ibu kita lanjutkan Pak Ismail ya Pak silakan atau masih ada kita lanjutkan dulu ya kita lanjutkan dulu ya oke nanti setelah sampai ke siswa nanti kita kasih kesempatan lagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi terima kasih Ibu Susi bahwa siswa kita itu tidak hadir ini merupakan kendala tidak 100% hadir ya kebetulan juga saya melihat di pekan baru ini walaupun sudah dibuat SIF kadang-kadang SIF itu pun juga tidak terpenuhi jadi walaupun dia empamanya dibagi dua 32 dengan 16 16 ternyata satu SIF itu 16 orang kadang-kadang tidak bisa hadir semua karena Bapak Ibu yang saya hormati kita juga harus menyadari bahwa ketika ada tetap muka dibagi SIF itu ada seperti di Indra Giri Hulu itu bisa jadi kadang-kadang tidak melalui persetujuan orang tua jadi kalau orang tua keberatan anaknya diundang hadir untuk ke sekolah pada masa saat ini itu masih bisa diterima jadi memang mengenai kehadiran ini kita memerlukan pendekatan khusus kepada anak didik kita terima kasih Bu Sulastri mudah-mudahan Bu Sulastri mampu memotivasi anak-anak kita nanti kita akan melanjutkan dengan tanya-jawab di bagian akhir dipandu oleh Pak Ismail nantinya Bapak Ibu kemudian kendala juga dihadapi oleh orang tua jadi ternyata keadaan sekarang ini bukan hanya meresahkan kalangan guru hebatnya lagi guru walaupun dahulunya tidak hadir atau jarang hadir tapi hari ini mengalami kerinduan yang teramat sangat untuk bisa hadir di sekolah jadi masa ini memang masa yang ajaib ya Bapak Ibu kemudian masa ini juga memberi arti bagi guru kita karena orang tua jadi menyadari betapa sebenarnya berat menjadi seorang guru ketika anak-anak itu memiliki kelas di rumahnya dipandu oleh orang tuanya kita bisa lihat pada kendala berikutnya orang tua tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya mungkin mencari nafkah urusan rumah tangga dan lain-lain menyebar di berbagai grup WhatsApp bahwa ada banyak sekali orang tua yang ngomel ketika berusaha untuk mengajarkan anaknya di rumah tentu saja pendekatan yang berbeda antara orang tua sama guru membuat anak juga soft seperti contoh ada video klip yang tersebar di kelompok di WhatsApp itu bahwa ada seorang anak di daerah Bali ketika mencoba untuk menjawab pertanyaan lalu tiba-tiba ibunya datang kemudian dia merasa kehadiran ibunya itu malah mengganggu dia untuk berkonsentrasi jadi masa ini memang masa yang ajaib Bapak Ibu orang tua tidak semuanya punya keterampilan untuk bisa mengelola bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan berikutnya kesulitan orang tua dalam memahai pembelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah jadi kalau ada orang tua menjelaskan materi kadang-kadang anak malah tidak percaya karena mereka lebih percaya kepada gurunya tidak hanya itu banyak juga orang tua yang memang tidak paham dengan materi pembelajaran walaupun itu di level sekolah dasar jadi ini juga menjadi kendala bagi kalangan orang tua demikian juga untuk memotivasi jadi selama ini walaubagaimanapun kita juga tahniah kepada rekan-rekan guru dalam kesederhanaan atau mungkin ada juga yang dalam keadaan yang lebih baik telah mampu memotivasi anak untuk belajar kondisi ini dirasakan oleh orang tua ketika jangankan untuk memotivasi belajar untuk bangun pagi saja orang tua juga mengalami kesulitan nah ini menjadi nilai tambah lagi bagi guru bahwa ternyata orang tua menjadi memaklumi jadi maklum bahwa untuk menjadi seorang guru memang harus mampu memotivasi anak-anak dan itu sudah dibuktikan oleh orang tua bahwa tidak gampang untuk memotivasi anak-anak itu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati siswa siswa kita juga sebenarnya mengalami permasalahan terutama pada saat awal-awal masa pandemi jadi tepatnya ketika di semester dua tahun lalu yaitu tahun 2019 2020 di semester dua itu banyak siswa yang kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluh beratnya penugasan soal dari guru karena dikarenakan situasi yang menadak berubah sementara guru meneruskan tanggung jawabnya untuk menuntaskan pembelajaran sehingga bila tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka oleh guru dilakukan atau memberikan tugas-tugas atau soal nah ini ini juga ternyata dilakukan oleh banyak guru mengapa guru melakukan itu karena memang guru ini berusaha untuk menuntaskan KD-KD padahal semestinya di masa yang seperti keadaan sekarang ini tentu penuntasan materi itu bukanlah skala prioritas ini berkali-kali juga disampaikan oleh dirijen GTK dalam berbagai ketemuan pertemuan bahwa penuntasan kurikulum demikian juga mas menteri itu bukan menjadi skala prioritas jadi tapi ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak yang dipandu oleh gurunya jadi memang pada saat akhir tahun pelajaran tepatnya di semester 2 tahun 2019 2020 ini banyak sekali siswa yang mengeluh mengenai soal-soal ini juga dari hasil survei maupun monitoring yang dilakukan oleh instasi terkait kemudian Bapak Ibu yang saya hormati dikarenakan anak tidak boleh keluar tidak boleh ke mal tidak boleh kemana akibatnya muncul masa jenuh sehingga masa jenuh ini menyimpulkan rasa cemas depresi bagi anak-anak tapi sekarang saya lihat ini sudah mulai berkurang ya Bapak Ibu dimana anak-anak sudah mulai berkeliaran cuma tentu saja partisipasi orang tua yang harus mengingatkan supaya anak-anak ini mungkin menggunakan masker tidak berkerumunan dalam jalan dekat dan sebagainya ini adalah diantara kesulitan-kesulitan siswa dan saya yakin Bapak Ibu Guru peserta Bintek ini sebagai orang tua juga memiliki permasalahan-permasalahan kesulitan-kesulitan yang terdiri oleh siswanya ataupun oleh anak-anaknya jadi ketika Bapak Ibu berperan sebagai orang tua Bapak Ibu juga merasakan betapa anak-anak kita mengalami kesulitan jadi perlu pembiasaan dalam hal ini yang tak kalah menariknya lagi Bapak Ibu kendala yang dihadapi oleh guru orang tua dan siswa itu adalah kesulitan mengakses sumber belajar jadi kalau kita bicara jangkauan listrik internet ada kampung yang negeri kita yang kadang-kadang internetnya jaringan internetnya malu-malu masuk ke kampung itu belum lagi listrik yang hanya terbatas dihidupkan pada siang hari malam hari apalagi menyangkut masalah dana lagu Mesir dana-oh dana ini sehingga kita beberapa kali melihat di televisi bahwa ada orang tua yang terpaksa mencuri ada orang tua yang melakukan perbuatan yang terlarang untuk memenuhi agar anak itu memiliki komputer atau mungkin handphone atau membeli paket internet ini adalah cerita sedih yang kita miliki dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar kejadian itu tidak terulang bapak ibu yang saya hormati ini adalah kendala kendala yang secara umum saya sudah inventarisir tadi sudah berpartisipasi ibu Susi Sulastri dari SMP 4 Mandau sekarang melalui moderator saya ingin juga mendengarkan pak dua pendapat peserta apa saja kendala yang mereka hadapi baik sebagai guru mungkin atau orang tua atau mungkin siswa yang pernah berkeluh kesan kepada pak Ismail mohon diberi kesempatan kepada dua orang peserta untuk menyampaikan kendala-kendalain silakan pak baik terima kasih atas kesempatan dari pemahaman pak api tanya lagi silakan bapak ibu diberikan dua kesempatan silakan bu silakan ya silakan sebutkan nama dan dari mana bu saya yanti pak dari muarabada kalimantan timur semuanya kalimantan silakan kalimantan timur iya pak bapak saya kan guru kelas dua pak kelas dua SD nih pak ya kendalanya pertama mungkin pertama seperti yang bapak jelaskan tadi jaringan di sini kalau mati lampu sama langsung mati juga jaringannya pak ini itu masalah pertama kalau untuk daring pak ya masalah kedua yang ini posisi punya anak kelas 1 SD juga pak jadi jadi selain mengajar anak murid mengajar anak sendiri juga ternyata berbeda pak ya kalau mengajar anaknya orang dibandingkan anak sendiri iya iya pak menurut saya minta pendapat pak kira-kira bagaimana ini triknya biar pas dengan anak sendiri malah enggak pakai emosi benar pak hadapin anak sendiri malah lebih emosi pak dibandingkan anaknya orang pak iya oke oke terima kasih Pak Ismail iya pak saya mohon izin mengomentari ibu Yanti Kalimantan Timur silahkan ya baik terima kasih saya ingin berterima kasih kepada ibu Yanti yang sudah bergabung dalam kegiatan ini dari Kalimantan Timur pula lagi terima kasih apa yang ibu alami seperti ibu katakan pertama tadi listrik jaringan mati itu juga terjadi di Provinsi Riau ibu malahan beberapa waktu lalu jadwal kegiatan kita sempat tertunda dikarenakan adanya bermasalah salah satu apa namanya telekom di telekom sel di Provinsi Riau ini bermasalah karena ada kebakaran di kantor pusatnya mengakibatkan terganggu dan sepertinya kita hampir kembali berada di zaman yang lalu jadi tidak bisa telepon tidak bisa WA tidak padahal kayaknya saya ada membaca status guru teman saya kayaknya sekarang katanya kebutuhan pokok itu bukan hanya sandang pangan dan papan tapi juga jaringan jadi ketika jaringan tidak ada rasanya seperti apa gitu kemudian ibu Yanti ternyata memiliki anak di kelas 1 SD mengajar anak kok sepertinya lebih emosi dibandingkan mengajar anak-anak yang ada di sekolah kita ibu Yanti yang saya hormati memang mengapa orang tua atau guru marah mengapa orang tua orang tua atau guru marah ketika dia mengajar mengapa guru atau orang tua marah ketika dia mengajar bapak ibu semestinya orang tua atau guru ketika mengajar mengkondisikan anak mengkondisikan diri seperti apa yang dihadapi oleh anak ketika guru mengajar guru ini sudah memiliki bekal pengalaman bertahun-tahun ketika diajarkan anak belajar matematika diajarkan sekali diajarkan dua kali lalu anak enggak nangkap juga malah gurunya ngomel ini gimana ini masa ini aja enggak dapat ini kan mudah bapak ibu yang saya hormati mudah itu bagi guru mudah itu bagi orang tua yang mengajarkan tapi ketika anak-anak kita itu dalam kesulitan lalu volume suara kita meninggi ini justru membuat suasana belajar itu menjadi kurang nyaman jadi bagaimanakah seharusnya kita mengajarkan anak-anak itu tempatkanlah diri kita pada keadaan anak itu maksudnya anak itu adalah seseorang yang tidak tahu tentang apa yang kita ajarkan maka kita harus memaklumi tentang itu oleh sebab itu ketika anak tidak dapat ketika anak tidak mampu mengulang guru orang tua dituntut untuk banyak tersenyum kenapa karena ternyata tersenyum itu manfaatnya banyak tidak ikhlas saja tersenyum itu kita sudah melakukan gerakan di sekitar area mulut itu sudah sangat baik sekali untuk menghindari baby spesi apa itu namanya penyakit kejang di muka itu kemudian andai kata kalau kita senyumnya ikhlas Bapak Ibu maka itu juga akan memberi suasana nyaman bagi anak atau siswa kita jadi memang tidak gampang tetapi kalau tidak kita biasakan kalau kita tidak mulai lalu kapan lagi ketika kita mengajar anak kita pakai standar kita punya maksudnya kita sudah bisa anak ini tidak bisa jadi ketika kita ajarkan sebaiknya kita tidak menggunakan standar kita masa ini saja tidak dapat ini kan mudah kau tambah ini kurang ini bagi ini ini hasilnya apabila itu nasi suara kita itu meninggi maka terdapat ketidak nyamanan suasana hati bagi anak kita kalau sudah seperti itu muncul rasa takut sudah muncul rasa takut nanti anak tentu tidak nyaman dalam situasi seperti itu oleh sebab itu saya juga ingin himbau kepada kita semuanya dulu sebelum kita punya anak kita meminta kepada Allah Tuhan yang maha kuasa bahwa anak itu kita inginkan lalu oleh Tuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihadirkan kepada kita kepada kita diberi kesempatan untuk membimbing kenapa kita harus gunakan cara yang marah-marah berhentilah marah-marah marah-marah tidak baik bagi kesehatan kita demikian juga waktu kita mengajar anak-anak di sekolah bapak ibu kadang-kadang harus emosi sehingga terkenang dari pagi sampai siang sementara anak itu ketika dia dimarahi lalu dapat dia istirahat pertama dia udah lupa dia lompat-lompat dia lari-lari sementara kita masih terus memikirkannya bapak ibu marah itu hanya akan menyebabkan kesehatan kita terganggu psikologi kita terganggu berteriak itu menyebabkan terhentinya pertumbuhan sel-sel otak oleh sebab itu itu bapak ibu yang saya hormati perlu kesabar jadi kalau umpamanya sabar itu memang milik guru dan sabar itu gak ada batasnya ketika sabar itu tidak lalu berubah dia maka namanya udah gak sabar lagi makanya guru itu tidak banyak jumlah makanya untuk menjadi guru tidak gampang sekarang bapak ibu sudah menjadi guru makanya menurut laporan profesi yang duluan masuk surga itu adalah guru itu menurut laporan PGRI persatuan guru republik indonesia oke bapak ibu terima kasih ibu yanti dari jauh anda kalimantan timur berpartisipasi untuk ini sebagai salah satu orang riau saya mengucapkan tahniah kepada ibu jangan lupa untuk menjadi guru yang menginspirasi bagi anak-anak kalimantan timur terima kasih selanjutnya saya kembali kepada Pak Ismail untuk satu orang yang volunteer untuk menanyakan hal-hal lain silahkan Pak Ismail terima kasih luar biasa saya tertawa sendiri jadi Pak kenapa itu Pak profesi yang menurut PGRI masuk surga tapi memang iya Pak memang luar biasa itu memang benar artinya jasa itu yang tanpa jasa itu benar-benar jasa kalau kita ikhlas ya Pak oke Bapak Ibu kembali kepada titik permasalahan satu lagi penanya ditunggu barangkali ada kendala-kendala Bapak Ibu di lapangan Assalamualaikum 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 dengan Ibu siapa Assalamualaikum 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 yang mana Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum dari Bukalik Ibu Ianti Bengkalis Mariyati Mariyati Ibu Mariyati silahkan Ibu Mariyati yang ingin saya tanyakan Pak ini kendala tadi masalah PKJ ini Pak ya ya ini Pak pernah mengalami juga untuk kami kan sistem di sekolah itu kan luring kan Pak luring tetapi ada juga daringnya Pak kalau kita untuk kehadiran anak itu kita memakai WA ya itu ini saya kan memakai modul itu kan Pak untuk luring itu ini ada kita menghadapi orang tua siswa dia datang ibaratnya gini Pak mengajar kita ibu saya ini soal anak ini terlalu banyak tetapi Pak kita tahu di subtema itu kan banyak pembelajarannya Pak ya nah itu jadi saya kasih memang agak nadanya pertama itu marah Pak iya iya kita harus membuat soal-soal ini demikian mungkin kata kita gitu tapi tak bisa lah Bu kita ini orang tua tak semua orang tua pandai Bu Pak macam manalah lagi Pak saya pun berbalas dengan kepala sekolah jadi bagaimanapun kita harus tetap membuat soal-soal berdasarkan modul tadi kan Pak ya jadi sehingga saya beranggapan saya merasa diri saya sendiri apakah tidak berhasil untuk mendidik anak-anak sistem luring tadi ini Pak karena ada orang tua menganggap soal-soal itu rasa dia banyak sedangkan saya sudah sekecil mungkin soal-soal tersebut ini Pak inilah saya hadapi kendala ini dia memang satu orangnya Pak tetapi itu menjadi beban kita juga Pak ya itu pertanyaan saya bagaimana itu Pak untuk kita terima kasih tapi sebelumnya boleh saya tanya kembali Bu ya kalau Ibu menjawab itu Ibu senyum tak saya pakai masker Pak tapi Ibu tak senyum senyum lah Pak tapi Pak Bapak itu tetap berambisi dia tidak mahu soal-soal itu banyak sehingga saya jawab begini Pak Bapak jawab ajalah anak Bapak semampu oh tak bisa gitu Bu jadi ini aja lah Pak Bapak macam manapun sebisa mungkin aja lah Pak dia tetap macam kontek lah Pak tetap mau soal itu sikit lah gitu gitu inilah pertanyaan ini pertanyaan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh demikian Ibu Mariati 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 mohon maaf salah saya itu Pak barangkali apakah yang dilakukan beliau itu salah atau benar silahkan Pak baik terima kasih Pak Ismail Ibu Mariati Bengkalis terima kasih sebagai seorang guru Ibu sudah berusaha untuk menjadi guru yang paling baik guru yang terbaik Ibu tentu tidak ingin memanfaatkan masa pandemi ini dengan hanya berdiam diri tapi juga melakukan interaksi dengan anak-anak kita Bapak Ibu yang saya hormati berkenaan dengan pemberian tugas Bapak Ibu atau soal atau latihan untuk anak-anak sebenarnya kalau latihan itu di masa normal ini berbicara di masa normal kita belum bicara di masa pandemi yang disebut dengan latihan itu adalah penugasan yang diberikan oleh guru ketika guru ingin mengetahui apakah anak sudah paham tentang materi pelajaran itu sementara kita masih punya waktu yang cukup itu disebut dengan latihan nah ketika melakukan latihan Bapak Ibu yang saya hormati saat ini masa ini pada kurikulum saat ini itu mendorong anak untuk bekerja secara kooperatif learning belajar dalam kelompok-kelompok kecil jadi latihan itu diminta anak melakukan bersama-sama dalam kelompok kecil mungkin berdua mungkin bertiga mengapa ini juga untuk mengantisipasi keluhan banyak guru bahwa ternyata anak-anak di dalam kelas itu kan berbeda-beda kemampuan fikir kemampuan kecerdasannya dan sebagainya oleh sebab itu maka didoronglah mereka belajar dalam kelompok-kelompok kecil kita bisa bayangkan Bapak Ibu ketika guru memberi instruksi kalian kerjakan latihan ini sendiri-sendiri itu adalah berita yang membahagiakan bagi anak juara satu juara dua juara tiga juara empat tapi itu berita duka cita bagi anak peringkat dua lima dua enam dua tujuh dua lapan karena dia tidak mengerti oleh sebab itu maka pada saat latihan itu didorong anak belajar dalam kelompok-kelompok kecil kemudian penugasan itu ada juga yang disebut dengan PR PR itu diberikan untuk mengetahui apakah anak sudah paham dengan materi kita sementara kita tidak punya waktu itu disebut dengan PR walaupun PR itu juga diberikan kepada anak-anak yang menurut hasil pantauan kita anak-anak itu paham tapi kita ingin meningkatkan tantangan yang lebih tinggi kepada anak-anak tersebut maka itu juga bisa menjadi PR jadi PR itu yang pertama untuk mengetahui apakah anak itu paham dengan materi kita atau tidak sementara waktu tidak cukup atau kita gunakan untuk meningkatkan tantangan kepada mereka sehingga mereka mendapatkan materi yang lebih tinggi levelnya ini yang disebut dengan pengayaan nah Bapak Ibu ketika saat sekarang saat sekarang kita memberi tugas jadi ada yang pakai luring ada yang daring ketika kita memberikan tugas saat ini Bapak Ibu memang dianjurkan untuk tidak memberi tugas yang banyak karena pada dasarnya adalah apakah tugas yang kita berikan itu representatif atau tidak saya kasih contoh seperti ini biasanya kita kasih soal ada latihan itu soalnya ada 10 1 2 3 4 5 dari 10 soal yang ada itu sebenarnya kalau kita kelompokkan ternyata soal itu terbagi atas 4 bagian contoh nomor 1 nomor 2 nomor 3 itu sama-sama menjumlahkan nah kita kasih 1 saja gak usah sampai 3 jadi umpamanya anak-anak coba kalian perhatikan itu soal nomor 1 nomor 2 nomor 3 itu sama-sama menjumlahkan kalian kerjakan nomor 1 saja coba ditanda kemudian nomor 4 nomor 5 itu sama-sama mengurangi kalian kerjakan yang nomor 4 saja nomor 6 nomor 7 nomor 8 itu sama-sama mengali kalian kerjakan yang nomor 7 saja sementara yang 9 10 itu sama-sama membagi kalian kerjakan nomor 10 jadi PR-nya cuma 4 jadi kalau anak melihat dari 10 soal ternyata dia hanya mengerjakan 4 bahwa itu anaknya sudah senang dapat diskon 60% kalau soal diskon bukan hanya anak gurunya saja pun senang dia kalau dapat diskon apalagi musim-musim libur sekarang dapat pula diskon mata-mata sedap betul jadi Bapak Ibu yang saya hormati dari 10 soal yang ada kalian cukup kerjakan nomor 1 nomor 4 nomor 7 dan nomor 10 sekali lagi anak itu sudah dalam keadaan perasaan senang jadi suasana kebatinannya itu sudah dalam keadaan senang karena dia hanya mendapatkan 4 soal dari 10 soal yang ada nah Bapak Ibu yang saya hormati begitu mereka dapat 4 ini mengapa kita kasih 4 karena memang yang 4 inilah materi esensial dari latihan yang kita berikan kita hanya ingin tahu apakah anak sudah mengerti dengan penjumlahan apakah anak sudah mengerti dengan mengurangi apakah anak sudah mengerti dengan mengali apakah anak sudah mengerti dengan membagi atau dengan yang lain umpamanya 1, 2, 3 sama-sama kalimat langsung maka pilih saja satu ini 4, 5 itu kalimat tidak langsung maka pilih satu saja sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati tugas yang kita berikan itu tidak penting jumlahnya tapi penting sebagai representasinya mewakili materi yang kita sampaikan jadi ketika Ibu Mariati memberikan soal agak banyak ketika diprotes bukan protes ada orang tua yang mengatakan ini terlalu banyak ini gini jadi andai kata Ibu menyikapi hari itu Ibu lihat Bapak itu sambil senyum Bapak terima kasih perhatian betul sama anak karena kami memerlukan orang tua yang betul-betul perhatian dikarenakan Bapak sudah begitu perhatian baiklah saya akan akan menyampaikan bahwa mana bagian yang Bapak mengerti Ibu sudah benar tadi mana yang bisa mengerti dia masalahnya gini pula Bu kalau PR itu diminta apa tidak itu orang tua ada ikut mengerjakan juga itu jadi anak-anak itu kalau banyak kali PRnya Bapak Ibu bisa bayangkan Bapaknya baru pulang kerja itu semua orang rumah terlibat mengerjakan PR anak Bapaknya melihat soal banyak minta bikin kopi sama bininya bininya dah kerja pula terus anak sulungnya disuruh ambil ini ambil itu ambil ini ambil itu jadi untuk mengerjakan soal yang banyak itu melibatkan banyak orang dan situasi seperti ini tentu saja apa namanya kalau lagi tak capek orang tuanya timbul omel mungkin yang datang sama Ibu itu pas lagi banyak kerja ada stres sedikit lalu dia datang seperti itu sebenarnya kalau dia kecikkan saja sedikit pelumah Bapak itu maka Ibu pun sebenarnya tidak jengkel juga tapi karena dia sudah lah memprotes mungkin polumenya tinggi pula jadi Ibu Mariyati ini pun jadi kurang sedap juga oleh sebab itu memang betul Ibu jumlah soal yang kita berikan itu tidak harus banyak tapi saya mengerti mengapa Ibu memberikan beberapa soal-soal seperti yang Ibu berikan karena Ibu menganggap bahwa seluruh materi itu tema-subtema itu harus terwakili makanya Ibu beri soal yang banyak nah untuk saat ini Bapak Ibu yang saya hormati para peserta BIMTEK online tugas-tugas yang kita berikan itu adalah dari materi-materi yang esensial jadi ada dua hal materi pembelajaran yang kita perhatikan pertama materi esensial materi-materi yang memang penting kemudian yang kedua materi prasarat jadi prasarat itu memang harus kita sampaikan karena kalau tidak kita sampaikan materi-prasarat dia tidak bisa lanjut ke materi selanjutnya makanya di masa pandemi ini ada tiga pilihan kurikulum Bapak Ibu yang saya hormati yang pertama kurikulum 2013 secara utuh yang kedua itu adalah kurikulum darurat atau khusus yang nanti akan didistribusikan oleh Kemendikbud sebagiannya sudah beredar yang ketiga adalah kurikulum adaptasi yang boleh dikaji oleh Bapak Ibu di sekolah jadi Bapak Ibu boleh menelaah lagi dari materi yang sudah diberikan oleh Kemendikbud oh dari empat materi ini ini kayaknya yang materi keempat ini yang hal yang bagian B-nya ini tidak terlalu esensial itu boleh Bapak Ibu tidak ajarkan jadi dia ada tiga sekali lagi ada kurikulum 2013 secara utuh dan tentu saja ini tidak mungkin kita laksanakan dalam masa ini karena bukan saja masalah fasilitas pendukung tetapi masalah waktu yang tersedia yang kedua adalah bahwa kurikulum darurat yang dipersiapkan Kemendikbud yang ketiga itu adalah kurikulum adaptasi yang boleh dikaji oleh Bapak Ibu di sekolah yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya berarti bisa saja terdapat perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam masa seperti sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati jawabannya ya bisa saja berbeda karena tidak mungkin dengan menggunakan yang satu ada wilayah listriknya bagus internetnya tidak masalah sementara di tempat lain listriknya harus menunggu malam saja sementara internetnya harus manjat batang kelapa dulu atau pergi ke sungai dulu atau tempat tertentu jadi memang bisa saja pencapaian itu berbeda sekali lagi pembelajaran itu mengacu ke materi esensial dan materi atau KD-KD prasyarat terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yanti tadi juga ada Ibu Sulastri ada Ibu Mariyati saya berharap wah ini Ibu-Ibu semua saya berharap Ibu-Ibu akan menjadi guru yang menginspirasi bagi anak-anak jadi kalau umpamanya sebelum ini agak agak gampang naik tensi mudah-mudahan dengan adanya masa ini Bapak-Ibu nanti begitu terjadi kesempatan tatap muka Bapak-Ibu ngajarnya sudah adem mengapa karena Bapak-Ibu sudah memaklumi bahwa ketika mengajar anak-anak itu ternyata anak-anak itu dalam kondisi nol pengetahuannya atau belum sempurna jadi kalau ada anak yang tidak paham boleh dibantu oleh gurunya kemudian banyak juga terjadi di kelas di mana guru-guru sangat jarang memanfaatkan tutor sebaya padahal tutor sebaya itu mulai dari kurikulum 68 75 dari 84 94 suplemen 99 kurikulum 2003 KBK kemarin kemudian 2006 sampai 2013 itu semuanya memfasilitasi penggunaan tutor sebaya jadi kalau ada diantara Bapak-Ibu yang memang anak itu lambat mungkin kadang-kadang kita memerlukan teman sebayanya untuk menjelaskan karena tak semua guru kuat menghadapi anak yang sudah dijelaskan berkali-kali dia tak nangkap saya kasih trik ya Bapak-Ibu jadi kalau Bapak-Ibu ketika menjelaskan sesuatu sama anak kita jelaskan udah ngerti anak anak itu menggelengkan kepala ketika anak menggelengkan kepala mohon tarik napasnya menarik napas itu salah satu usaha mengendalikan emosi setelah tarik napas kita kirimkan senyuman kepada anak tersebut mengapa senyuman itu diberikan supaya hatinya nyaman lalu kita jelaskan lagi udah jelas untuk kedua kalinya anak itu menggelengkan kepala kalau sudah kejadian seperti itu tarik napas dan mundur satu langkah beri dia senyuman nah kalau sudah seperti itu Bapak-Ibu yang saya hormati kita boleh meminta anak yang pandai di kelas itu untuk membantu teman itu menjelaskan kenapa karena banyak juga siswa yang kesulitan belajar dia terkadang sulit menangkap pembicaraan gurunya akan lebih mudah dia menangkap pembicaraan teman sebayanya apalagi kalau sempat gurunya S2 apalagi S3 banyak pula bisnisnya wah itu bahasa yang digunakan menjadi lebih sulit dimengerti oleh anak-anak oleh sebab itu Bapak-Ibu memang sejatinya seorang guru itu bisa membuat anak belajar dalam keadaan nyaman nanti pada slide terakhir saya akan sampaikan pesan di Hajar Dewantara baik Bapak-Ibu saya akan melanjutkan Pak Ismail bisa saya lanjutkan Pak silahkan Pak atau boleh saya satu Pak boleh Pak Ismail satu saja ya suara saya gemah enggak bagus macam di sebalik bilik Alhamdulillah jadi begini Pak saya mengalami dalam kata terkadang menyadarkan orang sadar itu susah biarlah kita menyadarkan orang yang sedang tidur artinya apa artinya kadang tidak menutup kemungkinan kita hanya memberikan tugas tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu mungkin disitulah letak kendala kita jadi bimbingan materi ini saya sangat tertarik sekali mengubah mindset daripada guru-guru kita ayolah kita berubah demikian Pak terima kasih terima kasih Pak Ismail benar benar nah Bapak Ibu terima kasih Pak Ismail juga ingatkan saya ketika mungkin ada kita anak mengantarkan tugas kan ada ada juga yang harus anak itu mengantarkan tugas secara berkala kita berikan ketika memberi tugas itu Bapak Ibu saran saya juga kita saya percaya Bapak Ibu akan menggunakan komunikasi yang baik tapi kalau untuk anak SD juga anak SMP anak SD lah itu mungkin bisa Bapak Ibu sambil menyentuh bahunya dan sebagainya sambil memberikan kata-kata hebat namanya kamu usaha ya nak kamu sudah rajin kamu seperti ini banyak orang-orang hebat yang sekarang itu juga dia mengalami masa sulit seperti sekarang oleh sebab itu anakku dan sebagainya motivasinya atau umpamanya bisa juga orang tua terima kasih nak kau sudah antar tugas insalam sama emak kau sehat emak kau sehat bapak kau ini juga akan mengikat mengikat simpul-simpul sanubari anak-anak itu kepada kita saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Ismail saya juga ingin katakan bahwa betapa banyak guru menyampaikan banyak materi karena dikejar materi yang banyak tapi ternyata hasilnya tidak maksimal kadang-kadang lupa memberikan kata-kata motivasi kata-kata nasihat karena kata-kata motivasi dan kata-kata nasihat itu adalah zat perekat dari apa yang telah kita sampaikan saya ingin mengingatkan Bapak Ibu pada sebuah film Laskar Pelangi ada dua sekolah hebat pada saat itu ada sekolah PT Timah dengan fasilitasnya yang modern dan lebih kaya kemudian ada sekolah hebat lainnya SD Muhammadiyah Gantung dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan dua sekolah hebat ini sama-sama melahirkan anak-anak yang hebat SD PT Timah dia memberi fasilitas yang baik kepada anak-anaknya lalu melahirkan anak-anak yang hebat di SD Muhammadiyah Gantung dengan keterbatasan fasilitas namun dimotivasi dengan baik oleh guru-gurunya oleh guru-ibu siapa itu namanya lupa saya sama kepala sekolahnya dan akhirnya kesepuluh muridnya itu menjadi orang-orang yang berarti kemudiannya ya Bapak-Ibu termasuk Harun anak yang memiliki sedikit keterbelakangan dari teman-teman yang lain nah ini juga menginspirasi kita bahwa memotivasi anak itu juga bagian penting dalam proses pembelajaran terima kasih Pak Ismail saya lanjutkan ke materi selanjutnya oh ya ini saya juga ini yang saya sampaikan tadi bahwa banyak kendala yang dirasakan oleh guru orang tua dan juga siswa namun fleksibilitas tetap menjadi prinsip kurikulum darurat atau kurikulum kondisi khusus jadi Bapak-Ibu fleksibilitas itu menjadi bagian penting tidak kaku jadi tidak harus bawa KD1 lalu dan juga harus KD2 lagi harus KD3 lagi harus 4.3 titik 1 titik 2 3.3 3.4 dan seterusnya tidak harus begitu tapi mari kita telah ah mana materi yang esensial kemudian mana materi yang prasarat nah ini dia Bapak-Ibu pembelajaran di kondisi ini harus berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasarat untuk kelanjutan pembelajaran esensial ini adalah apa materi yang memang khusus yang diminta di sana kalau di PJOK dia minta gerakan lokomotor maka gerakan lokomotor itulah yang akan disampaikan olahraga hari ini mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh beberapa sekolah tapi bisa saja dilaksanakan mungkin diputarkan video dan sebagainya bila fasilitas tidak mendukung tentu ada anak diminta secara berkala atau shift bisa datang ke sekolah sekali lagi tentu saja tidak bisa semudah ketika masa sebelum pandemi ini berlaku kita lanjutkan Bapak-Ibu nah pada saat kondisi work from home atau BDR belajar dari rumah tantangannya adalah bagaimana memastikan anak-anak belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan sekolah jadi bagaimana memastikan anak-anak belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan di sekolah apakah boleh anak diajar oleh orang tuanya untuk mengerjakan tugas-tugas jawabannya boleh jadi kadang-kadang ada juga dulu kalau ada anak kebetulan ibunya guru atau bapaknya guru begitu dapat nilai 10 lalu gurunya di sekolah bilang ini bapak kau yang kerjakan ya sehingga anak itu tak boleh dapat nilai 10 kalau dapat nilai 2 itu baru nilai dia nah bapak ibu yang saya hormati anak ketika mengerjakan tugas di rumah baik pada masa ini maupun nanti masa setelah normal anak-anak boleh meminta bantuan pada kakaknya pada ibunya pada bapaknya kepada temannya enggak masalah yang penting anak itu paham tentang kate atau materi yang kita beri tugasi lalu bagaimana bahwa anak-anak itu memang betul-betul mengerjakan tugas itu ketika anak menyerahkan soal kan ada sekolah yang secara berkala mengantarkan tugasnya ke sekolah dari beberapa soal yang diberikan atau tugas yang diberikan boleh guru itu menanyakan kepada anak yang ini bagaimana cara mengerjakannya yang nomor dua jadi dia jelaskan kalaupun nanti dia menjelaskan ada yang kurang tepat pada saat itulah guru menunjukkan mana yang tepat karena pembelajaran itu juga merupakan konsultasi kemudian Bapak Ibu yang saya hormati hakikat mengerjakan tugas itu juga bukan nilai tapi anak itu pandai anak itu paham anak itu bisa anak itu dapat kalau dulu memang orientasi banyak guru itu nilai malah kadang-kadang nilai itulah pula alat penggerta anak-anak itu boleh takut sama guru kau tak dapat nilai Mahmud kau tak dapat nilai kau tak naik jadi Bapak Ibu yang saya hormati saat ini tugas PR itu bukan untuk dapat nilai hakikatnya tapi untuk memastikan bahwa anak-anak itu faham dengan materi yang diberikan lalu ini juga sedikit masalah bagaimana saat orang tua kembali bekerja ada anak-anak masih belajar di rumah ini juga tantangan sekarang tantangan guru tantangan orang tua oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati memang masa ini kita perlu juga bertemu sama orang tua wali murid bila fasilitas sekolah memungkinkan untuk menggunakan pertemuan online silahkan bila tidak ada tidak memungkinkan boleh menggunakan pertemuan tatap muka dengan prosedur menghormati protokol COVID-19 dimaklumkan kepada orang tua wali murid diceritakan kondisi sebenarnya apa yang mereka rasakan apa yang kita rasakan itu harus dikomunikasikan sehingga tidak terjadi pemaksaan kehendak bagi guru eh bagi orang tua terhadap guru maupun guru terhadap anak maupun orang tua jadi perlu dibangun komunikasi bersama jangan mengundang orang tua itu hanya untuk bangun WC untuk bangun pagar sehingga anak guru itu kadang-kadang malas datang kalau kena undangan sama guru sekolah ini pasti ada WC yang rusak satu pagar yang belum sempurna tapi kalau sekolah juga secara berkalah membangun pertemuan-pertemuan dengan orang tua maka komunikasinya pasti menjadi lebih baik dulu saya juga ketika sebelum DLP Imperial saya juga pernah di sekolah malah kita juga ada juga orang tua yang memang memiliki karakter keras saya masih ingat ketika teman saya meminta muridnya di kelas 2 SD waktu itu dituliskan di buku anak itu Bapak Ibu mohon dibantu juga anak belajar di rumah itu tulisan guru di buku murid untuk orang tuanya lalu besok pagi sang murid menunjukkan tulisan orang tuanya kepada guru yang menulis itu besok paginya tulisan orang tuanya itu seperti ini jadi apa aja kerja kau di sekolah mengapa ini bisa terjadi karena komunikasi yang macet dengan orang tua oleh sebab itu Bapak Ibu kita perlu membangun sinergitas dengan orang tua wali murid kita perlu dengarkan mereka karena permasalahan ini bukan hanya permasalahan siswa sama guru tapi juga ada permasalahan orang tua di sana kemudian Bapak Ibu yang saya hormati mengapa perlu pertemuan-pertemuan dengan orang tua ini agar orang tua itu juga turut merasakan betapa Bapak Ibu guru adalah orang yang betul-betul berjasa bagi anak-anaknya karena mereka juga merasakan bagaimana tidak nyamannya tidak bisanya tidak mampunya mereka mengajar di rumah jadi kalau ada pertemuan-pertemuan secara berkala mudah-mudahan pendidikan kita menjadi lebih baik ke depan di era new normal itu tidak menutup kemungkinan pembelajaran jarak jauh akan terus dilanjutkan dan dikombinasikan dengan belajar tatap muka perpaduan perpaduan pembelajaran jarak jauh dengan tatap muka itu disebut dengan blended learning jadi kalau Bapak Ibu ada PJJ-nya ada PTM-nya perpaduan keduanya itu disebut dengan blended learning kondisi ini memberikan pembelajaran bahwa peran guru tak tergantikan kehadiran guru secara fisik dan kontak dengan siswa harus tetap ada untuk pembinaan karakter kedisiplinan jadi Bapak Ibu memang diperlukan pertemuan tatap muka antara guru dengan siswa kalau sekolah yang mampu mungkin seperti Ibu Rina host kita itu host kita sekarang ini mungkin bisa pakai fasilitas zoom sama murid-muridnya high dan sebagainya apalagi kalau Bapak Ibu adalah guru baru di kelas satu dimana terjadi pergantian wali kelas atau di kelas lain tapi terjadi pergantian kelas kalau Bapak Ibu tidak ketemu tidak lihat mukanya anak itu tidak merasa memiliki jadi sense of belonging anak terhadap wali kelasnya itu rendah karena tidak ada tatap mukanya oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati diperlukan pertemuan dengan guru dengan siswa mungkin diatur 50-50 atau dengan waktu yang berbeda kenapa? itu tadi karakter disiplin ada kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak bisa dipisahkan dari keadaan guru Bapak Ibu hal ini juga membuktikan bahwa ternyata guru tidak bisa digantikan keberadaannya dengan alat-alat teknologi mungkin alat teknologi itu mampu menjawab setiap pertanyaan murid tapi dia tidak mendapatkan ruh pembelajaran kenapa? karena ruh pembelajaran itu ada pada gurunya maka kehadiran guru itu tetap penting bagi anak-anak kita saya sekali lagi juga mengaturkan tahniah kepada Bapak Ibu Guru bahwa memang apapun kondisi Anda keberadaan Anda dalam kelas tak bisa digantikan oleh alat apapun sekali lagi apabila Anda hadir sebagai guru dengan tugas pokok dan fungsinya mendidik mengajar dan melatih maka kehadiran guru itu tidak pernah tergantikan tapi kalau hanya mengajar saja menyampaikan informasi saja maka Anda akan kalah dengan Google dan sebagainya Google tinggal ketik tanya apa saja dia mampu jawab kalau Anda hanya melatih saja maka kehadiran Anda itu bisa digantikan oleh pembimbing-pembimbing bimbingan belajar atau kantor-kentor bimbingan belajar tapi ketika Bapak Ibu mendidik maka itu tidak bisa digantikan oleh orang lain ruh pembelajaran itu ada ketika Bapak Ibu mengajar melatih dan mendidik di mendidik itulah munculnya ruh pembelajaran baik Bapak Ibu ini saya kasih ilustrasi Bapak Ibu bila cara bolosnya saja sudah beda haruskah masih mengajar cara yang sama nah ini ini bolos sebelum tahun 2020 nah ini bolos tahun 2020 dimatikannya mic speakernya dimatikannya videonya nah apabila cara bolos ini saja berbeda haruskah kita mengajar dengan cara yang sama Bapak Ibu tentu tidak mungkin terlalu sering bertatap muka oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Ibu juga mempelajari teknik-teknik cara-cara keterampilan keterampilan menggunakan pembelajaran secara online termasuk seperti saya saya hari ini baru pertama sekali menggunakan Teams terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berjasa mengantarkan saya menyampaikan materi ini karena saya biasanya menggunakan Webeg atau Zoom jadi Bapak Ibu kita memang dituntut belajar pelan-pelan kalau ada yang mengatakan aduh Pak saya ini kan sudah dekat pensiun paling-paling tinggal enam bulan manalah sempat saya mempelajari hal itu saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang enam bulan lagi mau pensiun atau beberapa bulan lagi mau pensiun saya ingat ketika saya melakukan sosialisasi kurikulum 2013 di SMP Satusia Hulu Kabupaten Kampak ada seorang Ibu yang begitu antusias mengajukan pertanyaan dan ingin mengetahui bagaimana kurikulum 2013 saking antusiasnya Ibu itu hampir mendominasi pertanyaan-pertanyaan ketika saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih